Halo teman-teman semua kembali lagi ya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi wifi yang tidak bisa terhubung di laptop teman-teman ya tidak bisa connect ke laptop di pada windows 7 ya teman-teman ini saya menggunakan wifi dengan laptop pada windows 7 teman-teman apabila kalian menemukan masalah seperti ini kalian bisa mengikuti tutorial saya ini ya teman-teman saya akan memberikan tutorial apabila kalian menemukan masalah wifi yang sudah kalian hubungkan tidak bisa connect ke laptop kalian bisa menonton video ini teman-teman saya akan memberikan tutorialnya ini bisa kalian lihat ini ini laptop saya laptop saya teman-teman ya laptop Lenovo dan ini tidak bisa connect ke internet teman-teman bisa kalian lihat disitu ya tidak ada internetnya masih tanda silang teman-teman ya nah disini masih wifi nya masih ada kuning-kuning seperti itu teman-teman belum bisa connect nah caranya ini saya akan bahas disini ya teman-teman ya kalian bisa mengikutinya semoga masalah kalian bisa cepat teratasi teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya ada baiknya kalian tekan terlebih dahulu tombol like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat teman-teman ya kita lanjut ya teman-teman ke tutorialnya yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa lihat disini ya teman-teman kalian bisa buka di kontrol panelnya wifi kalian tidak bisa terhubung teman-teman ya nah ini yang pertama yang kalian lakukan kalian kesini terlebih dahulu teman-teman ya kalian buka kontrol panelnya disini nanti seperti ini ini ya teman-teman ya bisa lihat disini kan wifi nya kalian klik kanan terus ke open network and sharing center ini ya teman-teman ya nah ini terus kalian ke minus wireless network ini ya teman-teman ya nah kalian add dulu wifi nya teman-teman ya kalian add disini soalnya saya tidak bisa langsung hubungkan ke wifi disini teman-teman ya jadi kita add dulu terlebih dahulu wifi nya ini nah ini ada network name network name ya teman-teman ya kalian masukkan nama wifi kalian ini nama wifi saya ya teman-teman bisa kalian lihat nama wifi saya nah ini ada security type nya kalian klik di WPA2 personal ini teman-teman nah ini ada ini kalian pilih TQEP ya teman-teman nah terus ada security nya ya teman-teman ya kalian masukkan password wifi kalian masing-masing teman-teman ini password saya bisa kalian lihat nah ini password saya ya teman-teman ya aduh sorry nah itu password saya bisa kalian lihat ya kalian fact Scripture gitu saja disini Halo ya kalian tentang nah terus kalian klik next ini do want ниah kalian klik next Hai Hai Maenis sudah sukses ... kita lihat ini kalian bisa lihat sendiri itu sudah sukses ya teman-teman ya nah ini kan kalian terus kalian close U chronic Wow Hai Oh Nah Nih tunernya ini Wifi nya sudah diet property ini Nia Bisa kalian lihat di sini sini ini SSID2 sudah di-add ya tahunnya Nah terus kalian ke kalian lihat di sini lagi tahunnya ini masih tanda kuning-kuning seperti itu teman-teman kalian kesini lagi nah ini kan masih belum konek meneh belum konek nah terus Hai kalian klik di sini nah itu kan teman masih belum konekion rfwf koneksyen tidak ada tahunnya Nah itu ya teman-teman kalian masuk kali klik di sini kalian so konek coba ya teman kita coba Hai nani masih meminta passwordnya nolnya kita masukkan passwordnya yang tadi password wv kita ya teman-teman ya kita masukkan terus kita klik Oke nah itu sudah sudah saya masukkan dan masih tanda seru yang belum bisa konek masih tanda seru di wv-nya bisa kalian lihat sendiri itu masih tanda seru Hai dan disini pun masih internetnya masih silangnya belum bisa konek ya turun masih silang itu belum bisa konek nah terus caranya apabila kalian menemukan kayak gini belum bisa konek sudah mau memasukkan password tapi tidak bisa konek itu caranya seperti ini teman-teman ya bisa kalian lihat di sini kita lihat di kita kalian buka di sini ya tuh yang ada tersetting itu ya teman-teman yang ini ya tahunnya nah nih Nah itu ya tahun kalian klik disitu Hai anak ini kan ada pilihan dunia ada Bluetooth lokal area connection dan wireless network connection ya tahun ini kita memakai sekarang kita memakai wireless yang monia wireless wifi nya kita memakai di sini kalian klik di sini ada ya kalian klik Hai nah ini muncul seperti ini Hai nah terus kalian klik di Provertis ini teman-teman kalian klik di sini nah terus kalian ke internet protokol versi 4 ini teman-teman kalian klik di sini nah ternyata kita ini masalah yang terakhir tahun ya ini masalah yang terakhir mengapa OV kita setelah kita memasukkan password tetapi tidak bisa konek ke internet dan masalahnya ini teman-teman ya kita masih memasukkan IP lunya kita memasukkan api-api yang tidak benar ternyata terus kalian ke sini dunia apabila kalian ingin memasukkan IP nya kalian bisa memasukkan tapi IP nya yang benar teman-teman ya saya sarankan untuk di option at IP address otomatis jadwalnya kalian klik di sini jadi dia bisa meneteksi IP secara otomatis seperti itu teman-teman kalian klik di sini nah ini terus kalian klik oke ya teman-teman ya kalian klik Oke klik 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 Oke lagi kalian close ini bisa dilihat bisa terlihat Hai apakah sudah konek nah bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman ya bisa kalian lihat sendiri ini Wifi nya sudah konek ya teman-teman tidak ada tanda seru tidak ada tanda kuning dan tidak ada tanda silang lagi teman-teman seperti itu nah seperti itu caranya ya teman-teman ya ini berlaku juga cara untuk di apabila kalian menggunakan kabelan ya dunia kalian buka di sini juga apabila kalian menggunakan menggunakan kabelan ini kalian kosongkan juga alamat IP nya teman-teman ya seperti itu teman-teman jadi apabila kalian menemukan masalah seperti ini kalian bisa mengikuti tutorial seperti ini semoga tutorial ini bisa berhasil di tempat kalian dan semoga tutorialnya bermanfaat bagi kalian semua teman-teman ini kita bisa bisa tes ya teman-teman ini bisa sudah bisa konek ya teman-teman nah sekian dulu tutorial dari saya cara mengatasi Wifi yang tidak bisa terhubung di laptop ya nolnya di laptop pada Windows 7 teman-teman seperti itu caranya apabila kalian menemukan masalah seperti ini bisa kalian ikuti tutorial saya ini ya tonton ya yuk sebelum kita akhiri jangan lupa tekan tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua teman-teman sekian dari saya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati